yang wajib menghadap Kaabah kalau kita di Jepang Kaabah. Tapi kalau sudah jauh, cukup mengarah Shattr ala, ke arah. Ini penting sekali kita garis bawahi, karena banyak yang beragama, dia baru level umula, tapi sudah mulai berfatwa. Kalau mau dari kelompok yang bermazhab, ataupun kelompok yang anti-mazhab, kita nggak wajibkan orang bermazhab kok. Silahkan, kalau mau bermazhab, nggak ada paksaan. Yang penting jangan keracunan, gitu aja. Nah, ini harus dijaga stabilitasnya di masjid-masjid perusahaan, di komunitas-komunitas perusahaan. Pemahaman ini, tolong kemudian silahkan diulang-ulang video ini, tajet ini. Ini nanti ada rekodnya nggak? Silahkan diulang-ulang. Ada yang nggak beres, tanya kepada saya nanti. Saya tanya ke teman-teman kita. Tapi, insyaAllah. Kalau Najib al-Islamnya benar gimana? Dia akan muncul toleransi. Karena ada satu bab namanya khilafiyah. Bahasa Arabnya gini, khilafiyah. Bahwa satu persoalan bisa dibaca dengan lima dalil, sekaligus. Satu dalil bisa dipahami lebih dari tiga pendapat. Ini sebagai contoh nih. Yang paling sering bikin debat apa, Pak? Pak Amra kan penampang masjid nih. Qiblat, oke. Kita ambil Qiblat ya. Qiblat kemana? Di Quran. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Soal Baqarah. Maka, menghadaplah kamu kepada syatrah. Syatral masjidil haram. Bukan ke Kaabah. Syatrah. Syatrah artinya apa? Mengarah ke bagian masjidil haram. Yang wajib menghadap Kaabah kalau kita di Jepang Kaabah. Tapi kalau sudah jauh, cukup mengarah syatrah. Ke arah. Ini di Al-Quran. Kalau di hadis gimana? Di hadis nanti lebih longgar lagi. Nabi lagi safar ke bagian utara. Kalau kita kan ke barat ya. Nabi lagi naik ke utara. Apa kata beliau? Ma'bainal masyriq wal maghrib qiblah. Antara timur dan barat kebukaan. Ya, betul. Ma'bainal masyriq wal maghrib qiblah. Itu qiblat. Hadis Imam Tirmizi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Tirmizi ini murid Imam Bukhari. Jadi murid terbaik beliau setelah Imam Muslim namanya Tirmizi. Antara timur dan barat, qiblah. Jadi Nabi lagi di utara, timur, barat. Ke bawah disebut dengan qiblah. Mau arahnya mirip-mirip, melurus, bebas. Maka dulu 2000, sebelum 2010, MUI mengeluarkan fatwa. Sebelum. Bahwa masjid kita gak perlu dirubah. Tapi setelah 2010, guru saya yang mempertahankan qiblah gak usah dirubah. Sedang bertugas mengantarkan santri-santri kita berdakwah di Papua, di timur. Di Raja Ampat, 10 hari. Di masa itu, MUI mengeluarkan fatwa tanpa mengajak beliau diskusi. Bahwa qiblah mesti dirubah. Jadi sebelum dan sesudah, ini fatwa bisa berubah. Fatwa bisa berubah. Tinggal kita pilih. Masjid ini, komunitas kita mau pilih fatwa sebelum atau fatwa setelah. Gitu ya. Ini fatwa akan selalu berubah, Pak. Yang gak berubah itu Al-Quran yang gak berubah. Nah, mungkin nanti ada yang nanya. Kok Ustadz nih gak konsisten nih? Ya gak konsisten apa? Justru saya konsisten menjelaskan itu. Ada yang nanya lagi. Kok Ustadz gado-gado? Gak tegas? Tegas itu bukan berarti satu pendapat. Tegas itu justru punya pendirian. Maka kebenaran itu gak mesti hanya satu pendapat. Tadi kita sudah sebutkan ada mazhab Abu Karumar Usman dan mereka semuanya benet-benet. Ya. Ini baru sedikit ya, Pak. Udah setengah 12. Oke. Oke. Terima kasih telah menonton!